Beralih ke informasi lain, pemerintah berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dilimpahkan ke kejaksaan. Bola panas kini berada di pihak jaksa penuntut. Netralitas jaksa agung kini benar-benar diuji. Setelah berkas kasus dugaan penistaan Al-Quran dengan tersangka Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dilimpahkan ke kejaksaan, bola panas kini berada di pihak jaksa penuntut. Tugas jaksa semakin berat karena HM Prasetyo adalah jaksa agung yang diusung partai Nasdem. Di sisi lain, Ahok adalah calon gubernur DKI Jakarta yang didukung oleh partai besutan Surya Paloh itu. Pada titik itulah kejaksaan agung dinilai akan sulit bersikap netral. Dan hari ini kita akan serahkan kepada kejaksaan agung dari Baris Krimpori. Saya hanya punya patokan, buhab, saya jamin tidak sampai dua minggu sudah ada sikap. Memang jelas ada kaitan erat antara Ahok, Nasdem, dan Nasdem dengan jaksa agung sekarang. Tetapi harapan kita itu jangan sampai memengaruhi netralitas. Kalau itu yang terjadi, itu sangat membahayakan. Gubernur Ahok ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal berlapis. Polisi menggunakan pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Itulah sebabnya sebagian pihak menilai calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 itu layak ditahan. Profesionalitas Pak jaksa agung dalam mengawal kasus Ahok ini. Penista Al-Quran itu jangan dilindungi, apapun alasannya dia menyampaikan itu secara sadar. Didin dan sejumlah pihak lainnya boleh saja berharap. Namun, Didin beserta kelompok itu harus bersiap mental bila melihat Ahok tetap beraktifitas seperti biasanya. Bukan karena Ahok tidak bersalah, namun karena ada pihak yang mungkin saja terbelenggu oleh kepentingan pihak tertentu. Menuntut Ahok masuk, tahanan dan Ahok di penjara. Tim Liputan MNC Media melaporkan.